Carilah KPK dari 30, 48, dan 50. Pertama-tama kita harus mencari faktor dari ketiga angka tersebut. Yang pertama 30. 30 kita bagi 2 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Sehingga faktornya adalah 2, 3, dan 5. 2 dikali 3, dikali 5. Selanjutnya 48. 28 kita bagi 2 sama dengan 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga faktornya adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Kemudian 50. 50 kita faktorkan dibagi 2 sama dengan 25. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Sehingga faktornya adalah 2 dikali 5 pangkat 2. Untuk mencari KPK, kita harus mencari angka yang memiliki persekutuan yang sama dengan pangkat terbesar. Di sini yang pertama ada 2, 2, dan 2. Yang memiliki pangkat terbesar adalah 2 pangkat 4. Sehingga kita masukkan 2 pangkat 4. Kemudian di sini ada 3, dan 3. Meskipun angka 50 tidak memiliki 3, kita tetap masukkan. Kita tetap masukkan angka 3 karena ini adalah mencari KPK. Selanjutnya ada 5 dan 5 pangkat 2. Meskipun 48 tidak memiliki angka 5, namun angka 5 ini tetap kita masukkan karena kita mencari KPK. Kemudian karena angka 5 ini memiliki persekutuan, kita cari dengan pangkat terbesar, yaitu 5 pangkat 2. Sehingga KPK-nya adalah 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5 pangkat 2, atau 2 pangkat 4 dikali 16, dikali 3, dikali 25. Sehingga hasilnya adalah 16 dikali 3, dikali 25, hasilnya adalah sama dengan 1200. Sehingga KPK dari 30, 48, dan 50 adalah 1200.